Intro Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo menghadiri Puncak Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional atau HKAN tahun 2023 yang digelar di Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling pada Rabu 8 November 2023. Acara Puncak Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional diadiri langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Republik Indonesia Situ Nurbaya Bakar dalam arahannya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Situ Nurbaya Bakar menyampaikan fenomena-penomena alam yang dewasa ini terjadi mempertegas betapa pentingnya alam dalam fungsinya utamanya yaitu sebagai sistem penopang kehidupan bagi makhluk hidup sebagai sumber daya bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia. melalui peringatan Hari Konservasi Alam Nasional Saya tidak pernah bilang itu yang lebih baik. Oke. Untuk harusnya menegaskan. Dan untuk menegaskan itu tidak menegaskan. Dengan ada masalah yang berbicara panjang di luar lalu. Dan sejak tahun 2019, sebenarnya sudah dipanggung oleh kapita. Bayangin, masa ada kapita yang berbicaraan yang tidak akan terjadi? Jadi, kenapa terjadi soalan saja? Di waktu itu banyak terjadi disini. Duit regulasi itu artinya, Udang-Undang Hoda bilang begini. Seperti, Udang-Undang Hoda tahun 1999. Jadi orang-orang itu artinya, Udang-Undang Hoda bilang begini. Udang-Undang Hoda itu bulan Mei. Tau-tau keluar lagi Udang-Undang Hutanan Tahun 1993, keluar lagi Udang-Undang Hoda. Seperti ini? Dan itu, kita harus kita. Kemudian, kemudian, kembilan 2019. Buat Udang-Undang Hoda 27. Tahun 2006, keluar lagi Udang-Undang Hoda-Undang Hoda. Yang sebetulnya tahun 1992, tidak ada Udang-Undang Hoda. Nah, oleh karena itu, kebun-kebun sawit yang ada di dalam hutan, itu harus terlihat. Dia, waktu masuk ke hutannya, pakai apa? Wakil Gubernur mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama melakukan aksi nyata dalam melindungi hutan dan ekosistem dan mendukung aksi mitigasi perubahan iklim, volume net SNK 2030. Hal ini selaras dengan tema peringatan tahun ini, Hampukal Himba Kalungu, yang bermakna jiwa yang damai dalam harmoni rimba belantara. Dari Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Abdul Ajis, Sampi TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!